Pemirsa kebakaran yang terjadi di kawasan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu Sore melalap hangus 36 bangunan di pinggir Kali Ciliwung. Tidak ada barang yang dapat diselamatkan, hanya tersisa puing-puing bangunan yang telah hangus. Dan berikut laporan reporter Rian Antono dan juru kamera Sendly, Pangkabean. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Selamat Riyadi 4 RT12 RW4, tepatnya di kawasan Kebon Manggis, Jakarta Timur. Dan tempat di mana saat ini saya melaporkan adalah tempat terjadinya kejadian kebakaran, tepatnya pada saat hari kemarin atau hari Rabu Sore sekitar pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran ini melahap hangus 35 rumah dan juga 1 musola. Dan memang tidak ada berkas-berkas penting ataupun baju-baju dan barang-barang dari masyarakat yang tersisa. Dan pemirsa, seperti inilah kondisi terkini dari tempat terjadinya kebakaran, di mana terlihat puing-puing yang saat ini memang masih dibersihkan oleh beberapa masyarakat yang berada di kawasan atau tempat terjadinya kebakaran. Dan juga terlihat memang masih ada asap-asap yang cukup banyak dan berasal dari bara-bara api akibat terjadinya kebakaran. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga masyarakat di kawasan ini masih belum mendapatkan bala bantuan yang diluar dari makanan. Dan mereka masih membutuhkan baju-baju karena memang mereka masih belum memiliki baju akibat terbakarnya kejadian kebakaran ini. Dari Jakarta, Rian Antono dan Sain Jelik Panggabean, MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!